Inilah 33 oknum mahasiswa yang diduga terlibat dalam bentrokan yang terjadi di Universitas Negeri Makassar. Jumat 24 Mei 2024 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dari 33 oknum mahasiswa itu, dua diantaranya didapati mengantongi senjata tajam jenis busur. Tidak butuh waktu lama pas kabenterokan, polisi kemudian menangkap para pelaku. Kaset Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan, bentrokan ini melibatkan antara mahasiswa fakultas teknik dengan fakultas bahasa dan sastra. Devi menyebut bermula salah satu pihak tersinggung lantaran adanya pengendara yang menggeber-geber motor di sekitaran kampus. Setelah itu bentrokan pun pecah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah 33 orang yang bersatus mahasiswa. Di antaranya ada dua orang yang membawa busur. Dengan kata pelanya dua buah, kemudian anak busurnya ada lapan. Kalau mereka yang ada di perang tambun dari UNM, dari fakultas bahasa dan juga fakultas teknik. Kalau untuk sementara, bukan sementara, pemicunya apa? Nah, informasi dari mereka sendiri kita lakukan wawancara bahwa pada awalnya mereka mendengar ada geber-geber motor di depan mereka. Kemudian tersinggung dan terjadi saling serang. Itu kejadian jam 3 subuh. Saat ini, 33 oknu mahasiswa tersebut ditahan di Polrestabes, Makassar. Termasuk barang buktinya sebagai bahan penyidikan. Polisi menjerat pelaku dengan undang-undang darurat dengan ancaman 12 tahun penjara. Rusma Wanderara, Herang Sulsel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!